Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juruselah dan Penembusan Itu soap kita akan masuk dalam firman Tuhan ini Ada panen yang ajaib bagi Anda Ada panen yang ajaib bagi Anda Ada panen yang ajaib bagi Anda Wow luar biasa ini baru hidup namanya ya Puji Tuhan Para kekasih mari kita akan tengok bersama Dua buah ayat yang dasyat dalam Yesaya Dari Yesaya fasen ke sembilan Ayat satu dan ayat yang kedua kita akan baca lebih dahulu Satu Dua Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Mereka yang diam di negeri kekelaman Atasnya terang telah bersinar Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak Dan sukacita yang besar Mereka telah bersukacita di hadapanmu Seperti sukacita di waktu Seperti sukacita di waktu Panen Seperti orang bersorak-sorak Di waktu membagi-bagi jarahan Amin Para kekasih ayat-ayat ini luar biasa Bila saudara melihat fasel delapan Ayat terakhir ayat 23 Apa judulnya disitu? Kelahiran Raja Damai Jadi disini harusnya judul itu ada di fasel sembilan ayat satu Tetapi ada terjemahan yang kemudian mendahulukan judul tersebut pada akhir fasel yang ke delapan Tidak mengapa Tetapi fasel sembilan berarti seluruh fasel sembilan Tentang Raja Damai yang lahir Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus Terus kita lihat bahwa Yesaya dipakai oleh Tuhan Untuk mendengar dan untuk melihat satu visi Allah Dan dia menubuatkan dan dia menuliskan Bahwa akan lahir Yesus Kristus Sebagai Mesya Sebagai Juru Selamat Dan ketika Yesus lahir Dan ketika Yesus dewasa Dan melayani manusia Maka ada banyak kelepasan Ada banyak kelimpahan dari sorga dicurahkan Sedar Dan apa yang terjadi? Bangsa yang hidup di dalam kekelaman Di dalam kegelapan Mereka melihat terang dari Tuhan Ketika saya berkata Melihat terang Saudara tangannya begini semua Ya Mau? Dan pada waktu itu Dunia dalam keadaan yang kelam Dan ketika Tuhan mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus Dan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya Maka bangsa yang tinggal di dalam kekelaman Melihat terang yang besar Amen Melihat terang yang besar Kayak apa begitu? Jadi gelap Tiba-tiba mereka melihat terang yang besar Saudara Dan itu merupakan sesuatu hal yang dasyat Ya saudara Dan kemudian disebutkan Sehingga orang-orang Yang hidupnya Di dalam kegelapan Mereka boleh datang kepada terang Sehingga mereka boleh menerima Panem Menerima apa? Panem Saudara Orang yang menerima panen Saudara Ya karena dia mereka Bekerja keras di sawah Dan di ladang mereka Di kebun buah mereka Mereka panen Saudara mereka Tahun pertama senang sekali Coba tahun ke-10 sudah mulai turun kesenangannya Walaupun itu adalah kehidupan mereka Produksi mereka Hasil ceripayah mereka Saudara tetapi yang disebutkan disini adalah Sesuatu ketika orang baru keluar dari kekelaman Katakan baru lepas dari penjajahan Nah pada waktu mereka lepas dari penjajahan Para kekasih Mereka itu langsung Sudah bisa panen Coba kita memikirkan tentang kemerdekaan negara kita Pada tahun 1945 Pada waktu itu sampai lebih dari 20 tahun Bangsa kita masih merangka untuk bisa hidup sejahtera Bahkan lebih daripada itu Sedara 20 tahun kemudian 60 1965 Bangsa kita mulai sejahtera Sedara Tetapi masih banyak sekali Yang berada di bawah garis kemiskinan Sedara Menurut kantor sensus dan statistik negara Tahun kapan kira-kira bangsa kita mulai makmur Sedara Bangsa kita mulai makmur Itu pada tahun 1999 Itu baru mulai makmur Sedara Jadi perjalanannya dari 1945 sampai 1999 Sedara Itu begitu panjang 54 tahun Sedara bisa bayangkan Baru kelihatan sejahtera Tapi kita masih merasa sebagai rakyat Selalu kurang saja Amen Dan kita merasa masih kurang sejahtera Dan saya yakin pemerintah-pemerintah ini Dan yang akan datang Akan lebih mensejahterakan lagi Sulit baru saja keluar dari kekelaman Bisa sejahtera itu mustahil Sedara Tetapi apa yang kita baca disini Keluar dari kekelaman Begitu Yesus lahir Terang yang besar Maka apa yang terjadi sedara Maka mereka langsung Bisa Menggarap tanah Dan bisa Panen Dan panennya Panen yang ilahi Katakan Dan panennya Adalah panen yang ilahi Beri kemuliaan yang baik bagi dia Haleluya Sedara inilah sedikit Tentang Sosiologi pada waktu itu Sedara Bagaimana keadaan pada waktu itu Luar biasa Mengerikan Ya saya mengcompare Dengan saya membandingkan Dengan kita baru merdekah Sedara Itu sampai lama Tetapi disini kita membaca Bahwa mereka Boleh Bahkan Mereka akan mendapatkan Sukacita Seperti orang panen Sedara Dan mereka Benar-benar Ketika Yesus Lahir Sedara Bangsa Israel Dan juga Bangsa-bangsa yang lain Mendapatkan Satu curahan Anugerah berkat Yang luar biasa Katakan Amen Para kekasih Itu sebab Saya ingin mengajak Semua sedara Untuk memperhatikan Intisari dari dua ayat ini Sejak Yesus Lahir di dunia Era gelap Katakan Masa yang gelap Masa yang satanik Satanik itu adalah Keiblisan Keiblisan Kesetanan Itu satanik Masa satanik Akan lewat Dan harus lewat Masa celaka Harus lewat Dan harus lewat Sedara Itu sebab Inilah Yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya Masih jauh sebelum Yesus Lahir Sedara Dan kita tahu itu Ada pada satu Spend Spend waktu Kira-kira 600 tahun 600 tahun Kemudian Barulah Yesus Lahir Sedara Coba Kalau kita melihatkan Hal ini Bahwa apa yang Dikatakan Oleh seorang Hamba Allah Yang dipakai oleh Tuhan Itu Pasti terjadi Dan ini merupakan Suatu anugerah Bagi dunia Katakan Anugerah Bagi kegelapan dunia Anugerah Bagi hati yang gelap Saat hati saya gelap Saya boleh menerima terang Kristus Bahkan Bila dia masuk Dalam hati saya Saya boleh Segera panen Dalam Nama Yesus Amen Haleluya Sejak Yesus Lahir di dunia Era gelap Satanik Derita Harus Musnah Harus Musnah Dari hidup anda Dari hidup saya Dan diganti Berubah Berganti dengan Baca Panen Ajaib Semua Bidang Amen Kita tidak Bercocok tanam Mungkin ada Satu dua bapak Yang mengerjakan Di sawah Di ladangnya Tapi kita semua Bekerja di kantor Di pabrik Di toko Di warung Dan lain sebagainya Sedara Kita tidak Bercocok tanam Tetapi Apapun Saya katakan Semua bidang Katakan Semua bidang Termasuk Yang saya Kerjakan Katakan Pasti Panen Panennya Ilahi Ajaib Dalam Nama Yesus Terjadi Demikian Amen Haleluya Itu sebab Anak-anak Tuhan Jangan kecil hati Ya Jangan kecil hati Besar hati Agukkan kepala Kesamping Anda Katakan Kita harus Besar hati Dilarang Kecil hati Harus Bangga Bahwa Firman Bekerja Dan Mujijat Terjadi Dalam Nama Yesus Amen Haleluya Saudara yang kekasih Mengapa kita harus Mengalami Panen Ajaib Berarti Ada Panen Yang Tidak Ajaib Ya Mereka Yang Bekerja Sedara Mereka Bekerja Mereka Akan Panen Sedara Buka Warung Pagi Hari Dan Kemudian Ketika Sore Atau Malam Sedara Tutup Warungnya Saya Saya Mau Tanya Dapat Uang Apa Tidak Ya Biasanya Dapat Uang Ya Kecuali pada Masa Pandemi Orang Tidak Boleh Keluar Rumah Di Awal Di Awal Daripada COVID-19 Orang Tidak Boleh Keluar Maka Semua Warung Semua Tukul Tutup Sedara Tetapi Biasanya Normalnya Kalau Pagi Buka Siang Tutup Atau Sore Tutup Atau Malam Tutup Pasti Bawa Uang Mesti Orang Ngaku Pasti Bawa Uang Amen Apa Tidak Katakan Pasti Ada Uang Itu Duniawi Itu Ilmu Ekonomi Ya Sedara Ilmu Ekonomi Itu Artinya Ya Untuk Pemenuhan Oikos Nomikos Sedara Sehingga Menjadi Ekonomi Sehingga Dimana Ada Dimana Ada Permintaan Disitu Ada Pasaran Sedara Nah Itu Adalah Dunia Semua Katakan Tetapi Saya Dijanji Yang Ilahi Yang Ajaib Dalam Nama Yesus Saya Akan Menerimanya Amen Amen Haleluya Baru Kekasih Mengapa Kita Harus Alami Panen Ajaib Tolong Dibaca Jawabannya Sebab Apa Sebab Sudah Dijanji Pada Kita Wow Jadi Saudara Kalau Saudara Sudah Dijanji Dan Saudara Tidak Terima Saudara Maka Maka Itu Janji Bohong Tetapi Tuhan Kalau Berjanji Pasti Memberi Dia Tidak Akan Mengingkari Janjinya Sebab Anda Dan Saya Harus Tahu Kalau Dituliskan Sebab Sudah Dijanji In Kepada Kita Ya Lebih Jelas lagi Dijanji In Kepada Kita Sebab Sudah Dijanji Saudara Itu Sebab Kita Harus Mengalami Panen Ajaib Di Dalam Hidup Kita Katakan Amen Nah Saya Fasa yang ke 9 Ayat 1 Dan 2 Tadi Ada 2 Ayat Yang Mendasari Menjadi Fondamen Daripada Panen Ajaib Yang pertama Tadi Saya 9 Ayat 1 Dan Ayat Yang kedua Intisarinya Nubuat Tentang Kedatangan Kristus Sudah Memberi Harapan Ayo Tolong Ikuti Saya Nubuat Tentang Kedatangan Kristus Sudah Memberi Pengharapan Yang Dasyat Jadi Mengapa Di Jaman Akhir Ini Saya Belum Dapat Saya Minta Supaya Saudara Mengucapkan Ini Kondisi Kita Ini Kondisi Kebanyakan Kita Sudah Dijanji Sudah Dijanjiin Sama Tuhan Entoh Kita Belum Dapat Coba Kan Kita Kecewa Sekali Wain Kalau Kita Tidak Tahu Janjinya Kita Tahu Janjinya Katakan Saya Tahu Firmannya Saya Tahu Janji Allah Sebab Saudara Dan Saya Harus Mempunyai Satu Keyakinan Kepada Siapa Yang Berjanji Saudara Betul Apat Tidak Kalau Saya Seorang Yang Miskin Dan Saya Datang Ke Rumah Saudara Dan Saya Berkata Saya Membangun Rumah Ini Ya Supaya Ibu Dan Bapak Sekeluarga Bisa Lebih Sehat Pada Bangunan Yang Bagus Dan Sehat Saudara Saya Datang Ke Rumah Saudara Naik Sepeda Ontel Saudara Pakaian Compang Camping Ada Si Beberapa Orang Yang Berkamuflasia Ataupun Kamuflasia Itu Apa Namanya Menyamar Menyamar Dengan Cara Demikian Tetapi Normalnya Karena Karena Saya Sendiri Tidak Mampu Pakaian Lusuh Ya Saudara Ketika Saya Berjanji Juga Saya Pulang Dari Rumah Bapak Dan Ibu Yang Miskin Ini Saya Tidak Ninggalin Uang Apapun Saudara Dalam Hati Mereka Berdua Sekeluarga Ini Janji Apa Siapa Dia Itu Dia Sendiri Datang Dengan Kemiskinan Dengan Kekurangan Masa Dia Bisa Memberikan Kepada Kita Bangunan Rumah Yang Bagus Seperti Yang Dia Janjikan Nah Jadi Saudara Dan Saya Harus Tahu Siapa Yang Berjanji Kalau Yang Berjanji Adalah Tuhan Yang Maha Kuasa Saudara Mau Percaya Apa Tidak Yang Percaya Angkat Dua Tangan Saudara Katakan Saya Mau Percaya Bahwa Janji Tuhan Yesus Pasti Terjadi Dalam Hidup Saya Karena Dia Mampu Berkuasa Maha Kuasa Amen Jadi Dimana Yang Membuat Masalah Sampai Kita Orang Tidak Dapat I Have Describe To So Clearly That God Himself Have The Power And Authority To Give Someone And To Provide That's The Best For Every One Of Us I Have Described To You Clearly And Then If You And I We Still Do Not Receive It We Are Not Provided By The Lord It Means Who Is The Fault Who Is The One That Miss The Promise Of God Yaitu Seorang Yang Gak Nerima Miss The Promise Gak Terima Itu Perjanjian Allah And Then Why He Or See Cannot Receive It This Is The Problem Kenapa Seseorang Tidak Bisa Menerima Padahal Sudah Dijanji Ya Kalau Sudara Bawa Alkitab Tolong Diangkat Sekarang Saya Sudah Dijanji Sekarang Terserah Kepada Saya Apakah Ini Akan Terjadi Atau Tidak Tetapi Saya Mau Mulai Hari Ini Janji Ini Terjadi Saya Meninggalkan Masalah Lusa Yang Kurang Beriman Sehingga Tidak Bisa Menangkap Janji Allah Dalam Nama Yesus Amen Haleluya Jadi Para Kekasih Masalahnya Semua Bila Kita Orang Tidak Mendapat Tidak Menerima Semua Masalahnya Adalah Kita Masalahnya Adalah Saya Dan Anda Semua Jangan Salahkan Orang Lain Salahkan Dirimu Sendiri Tuhan Menjanjikan Dan Aku Tidak Dapat Padahal Dia Yang Berjanji Adalah Setia Adanya Dia Akan Pasti Memberikan Kepada Saya Amen Jadi Saudara Kembali Harus Pegang Perjanjian Allah Dengan Apa Dengan Iman Yang Kuat Bagaimana Seseorangnya Iman Yang Kuat Kalau Dia Malas Berbakti Kepada Tuhan Malas Mendengar Firman You Cannot Have Such Kind Of Strong Faith And Believe To God So Absolutely You Cannot If You Not Give Your Heart And Your Life Faithfully To Receive The Words Of God This Is The Only Secret That You Have To Resolve It In Your Life It Is Your Experience Itu Soap Anda Dan Saya Harus Menyerahkan Hidup Kita Ketika Kita Masih Hidup Saya Kepengen Janji Tuhan Terjadi Ia Apa Tidak Kalau Ia Katakan Bila Ia Saya Dituntut Oleh Tuhan Banyak Menerima Firman Setia Berbakti Kepadanya Dan Menyerahkan Hati Saya Sepenuhnya Kepadanya Yang Mau Beri Tepuk Tangan Bagi Dia Sedara Ini adalah Alasan Dasar Fondamen Yang Pertama Sedara Isaiah 9 Ayat 1 Dan Ayat Yang Kedua Ya Sedara Sedara Membangun Bangunan Ini Secara Teknik Sipil Bukan Bangun Asal Bangun Aja Tidak Ambruk Nanti Maka Harus Ditaruh Fondamen Lebih Dulu Ya Dasarnya Pasir Sedara Pasir Harus Pasir Harus Ada 15 Paling Tinggi 15 Sentimeter Dari Galian Kemudian Di Atasnya Baru Ditaruh Fondasi Batu Kali Dengan Semen Ya Sedara Terus Kemudian Itu Fondamen Yang Pertama Isaiah 9 Ayat 1 Dan 2 Paling Kunuh Perjanjian Lama Sedara Tetapi Apakah Cukup Membangun Rumah Dengan Begitu Bisa Dia Tidak Akan Ambles Karena Dia Sudah Punya Fondasi Tapi Dia Akan Roboh Kenapa Karena Kurang Kekuatan Nah Apakah Kekuatan Yang Kedua Adalah Ini Dia Kisah Rasul Fasa Yang Ke 14 Ayat Yang Ke 17 Mari Kita Buka Alkitab Satu Dua Namun Ia Bukan Tidak Menyatakan Dirinya Dengan Berbagai Kebajikan Yaitu Yaitu Dengan Menurunkan Hujan Dari Langit Dan Dengan Memberikan Musim Musim Subur Bagi Kamu Ia Memuaskan Hatimu Dengan Makanan Dan Kegembiraan Amen Tuhan Memberkati Silahkan duduk Kembali Wow Jelas ya Sudara Kita sudah Mendengar Tiga Kali Dan Saya Yakinkan Anda Bahwa Tuhan Memberikan Kepada Kita Kesempatan Katakan Saya Masih Diberi Kesempatan Untuk Mengalami Nubuatan Yesa ya Dan Menerima Pemenuhan Dari Kisah Rasul Ya Para kekasih Dan ini Istimewa Sekali Apa yang Baru kita Baca Sedara Dari Kisah Rasul Fasa Yang ke 14 Ayat 17 Sedara Kita Tadi Telah Melihat Bahwa Namun Ia Bukan Tidak Menyatakan Dirinya Dengan Berbagai-bagai Kebajikan Namun Ia Bukan Tidak Menyatakan Dirinya Dengan Berbagai-bagai Kebajikan Ini Suatu Kalimat Yang Janggal Berapa Kali Saya Katakan Janggal Aneh Banget Tetapi Justru Ini Mempunyai Nilai Ini Mempunyai Nilai Prosa Di Dalam Sastra Yang Tinggi Sedara Kenapa Kalau juri Menilai Satu Karangan Dia Tidak Suka Kalau ada Orang Bermaksud Mau Makan Masuk Rumah Mau Makan Langsung Maka Masuklah Dia Kedalam Rumah Dan Kemudian Duduk Di Meja Makan Maksud Saya Di Kursi Meja Makan Bukan Di Meja Makannya Duduk Di Kursi Meja Makan Dan Dia Mulai Makan Itu Nilainya Rendah Sedara Tetapi Kalau Karangan Ini Si Pengarah Mengatakan Maka Sia Masuk Dalam Rumah Dan Ketika Dia Berjalan Dan Dia Menghirup Ada Bau Yang Lesat Dari Dapur Maka Dia Menjadi Lapar Dan Dia Melihat Pada Arloginya Belum Waktunya Untuk Makan Belum Jam Makan Tetapi Karena Dia Lapar Maka Dia Datang Ke Dapur Dan Dia Minta Kepada Istrinya Untuk Dia Boleh Makan Apa Yang Dimasak Sehingga Duduklah Dia Di Meja Makan Dan Mulai Makan Nah Itu Nilainya Bagus Sedara Bukan Berbelit Tetapi Itulah Yang Namanya Seorang Menguasai Bidang Ilmunya Sedara Scientific Dia Kuasai Nah Saya Dan Anda Membaca Kalimat Ini Sedara Banyak Orang Membaca Alkitab Bahasanya Angel Mending Baca Ceritaan Apa Mending Baca Rintintin Atau Donal Bebek Atau Pendowo Limau Karena Bahasanya Mudah Sedara Saya Dan Sedara Harus Tahu Kenapa Alkitab Menuliskan Kalimat Berbelit Ini Karena Disitu Kita Harus Tahu Bahwa Sesungguhnya Tuhan Sedang Menilai Siapa Yang Mau Terima Dari Dia Orang Yang Kayak Apa Harus Orang Yang Sangat Mengerti Akan Kehendaknya Bukan Cuma Oh Tuhan Penuh Dengan Kasih Akan Memberi Kepada Saya Makanan Berlimpah Musim Subur Kepada Saya Kegemiraan Dan Makanan Buat Saya Saudara Tuhan Ingin Supaya Saudara Dan Saya Melihat Kenapa Tuhan Mau Memberi Nah Ini Kalimat Yang Sulit Yang Saya Katakan Tadi Oke Namun Ia Bukan Tidak Menyatakan Dirinya Dengan Berbagai Kebajikan Bukan Tidak Menyatakan Dirinya Itu Maksudnya Apa Menyatakan Dirinya Saudara Tuhan Menyatakan Dirinya Tetapi Dengan Kalimat Bukan Tidak Menyatakan Kenapa Karena Banyak Orang Menganggap Tuhan Tidak Menyatakan Dirinya Tuhan Jahat Tuhan Egois Tuhan Diskriminatif Tuhan Pilih Kasih Saudara Itu Sebabnya Ini Paradigma Dari Masyarakat Daripada Orang-orang Yang Awam Dan Tidak Mengerti Firman Itu Sebab Dikembalikan Apa Yang Menjadi Alasan Dasar Mereka Undur Dari Tuhan Dikembalikan Enggak Tuhan Tidak Kayak Begitu Kamu Pikirannya Salah Kamu Pikirannya Dosa Tuhan Tidak Seperti Yang Kamu Pikir Ia Bukan Tidak Menyatakan Dirinya Dengan Berbagai-bagai Kebajikan Artinya Ini Tuhan Tuh Sungguh Memberikan Jadi Kalian Harus Membuang Pikiran Kalian Yang Negatif Pikiran Kalian Yang Reaktif Yang Menolak Kalian Harus Mempunyai Pikiran Bahwa Tuhan Adalah Allah Yang Bijak Dan Dia Pasti Mau Memberi Kepada Kalian Kesenangan Kegembiraan Makanan Kelimpahan Musim-musim Yang sumur Di dalam Hidup Kalian Dia Pasti Mau Memberi Kepada Kalian Hal Hal And He Still Doing This Just Giving Just Giving So That Not One Single Person Can Murmur Mengeluh Mengeluh Kepadanya Tidak Semua Orang Boleh Menerima Everyone That Believe In Him And His Promises In This Bible Can Receive And Should Receive Harus Terima Katakan Saya Harus Terima Tangan Saudara Saya Harus Terima Saya Harus Terima Pada Saat Ini Seumur Hidup Saya Saya Harus Terima Dalam Nama Yesus Amen Hal Lalu Terima